Undang-undang ini sebenarnya bermaksud dinyatkan untuk menundukkan sektoralisme Soal di seri kelembagaan, terima kasih masukannya Cuma bentuknya memang apa pilihannya? Kenupkahkah? Kementerian Agrariakah? Pengadilankah? Kita akan sisir satu persatu Meskipun beberapa fungsi tadi bisa saja masing-masing ada Masing-masing ada fungsi sendiri-sendiri, begitu Kemudian yang dimasukkan bagus juga adalah tidak diaklinya atau tidak jelas soal pembelikan tanah kolektif Ada dua pembelikan tanah kolektif Yaitu sebenarnya kalau pembelikan tanah kolektif setelah tradisional sudah ada dengan pengakuan atas hak tanah ulayan Sudah ada setelah tradisional Jadi bentuk-bentuk pegotong royongan atau sosialisme marga Sosialisme tradisional Bentuk-bentuk prakapitalisme yang mendorong kebercahapan kegotong royongan Itu sudah cukup jelas Sudah cukup jelas Pengharga tanah ulayan yang memang dimiliki secara bersama, secara kolektif Terlalu sudah cukup jelas Yang belum jelas dan benar-benar perlu kita rumuskan disini adalah Pengakuan atas pembelikan kolektif modern Ya, ini yang belum jelas Yang itu harus dilihat Dilihat sebagai satu bentuk alternatif kepemilikan Yang modern Karena kalau pembelikan modern yang hanya hak individu Mudah sekali terkeset pada perlepasan hak Oleh individu petani Miskin Karena itu yang Satu-satunya saya juga dalam undang-undang ini adalah Dalam perancangan undang-undang ini adalah Pembelikan kolektif modern Bukan pembelikan kolektif transisional Komponnya kolektif tradisional Relatif Sudah cukup di dalam pandang saya Dalam masalah-masalah soal hak Pengakuan ulayan segala macam